Intip isi garasi AKBP Akhirudin yang anaknya aniaya mahasiswa, diduga punya Robicon dan Harley. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang putra membuat sosok AKBP Akhirudin menjadi sorotan publik. AKBP Akhirudin yang diketahui melakukan pembiaran terhadap tindakan anaknya Aditya Hasibuan, akhirnya dicopot dari jabatannya sebagai Kaorbinops Direktorat Narkoba Polda Sumut. AKBP Akhirudin juga diduga mengancam korban Ken Admiral dengan senjata laras panjang saat korban mendatangi rumahnya untuk meminta pertanggung jawaban atas perusahaan mobil yang dilakukan anaknya pada Rabu 21 Desember 2022 lalu. Tak hanya sosoknya yang kini disoroti publik, warganet pun ikut menguliti harta kekayaan milik perwira tinggi Polda Sumut ini. LHKPN yang dilaporkan oleh Akhirudin ke KPK pada Maret 2021 lalu menunjukkan data bahwa Akhirudin memiliki total harta sebesar 467 juta rupiah. Saat itu Akhirudin diketahui masih menjabat sebagai Kanit 1 Subdit 1 Polda Sumatera Utara. Ada pun rincian harta milik Akhirudin di LHKPN terdiri dari tanah seluas 566 persegi yang berada di kota Medan dari hasil sendiri senilai 46.330.000 rupiah. Akhirudin diketahui memiliki mobil Toyota Fortuner Minibus tahun 2006 senilai 370 juta dan harta lain berbentuk kas dan setara kas senilai 51 juta rupiah. Namun total harta kekayaan yang dimiliki Akhirudin ini ternyata berbanding terbalik dengan harta aktual yang ia miliki. Warganet pun beramai-ramai mengungkap bahwa Akhirudin diketahui sering mengendarai motor gede Harley Davidson. Padahal di dalam LHKPN milik Akhirudin tidak terdapat motor gede bermerek Harley Davidson tersebut. Tak hanya itu, Instagram milik Akhirudin pun ramai-ramai digeruduk warganet yang mengungkap bahwa Akhirudin juga diduga memiliki mobil mewah Robicon yang sama dengan milik Rafael Alun, mantan pejabat DJP yang putranya juga terlibat kasus penganiayaan. Hal ini pun membuat harta Akhirudin menjadi teka-teki besar. Jabatannya selaku perwira tinggi Polri pun kini sudah ditangguhkan akibat tindakannya yang dianggap melanggar kode etik pasal 13 huruf M Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri.